Tidak lama kemudian, Chief Long juga bergegas mendekat. Saat dia masuk, dia bertanya dengan cemas, Tuan Lin, apakah Anda menyinggung anak buah Pan Ying Hao? Dia telah ditempatkan di bawah pembatasan oleh Lin Long dan seperti belalang yang diikat ke tali bersama Lin Long. Bagaimana mungkin dia tidak khawatir? N. Lin Long mengangguk, lalu memandang Chief Long dan berkata, apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Chief Long merenung sejenak dan berkata, ini, Tuan Lin, pertama-tama mari kita lihat bagaimana Anda menyinggung pihak lain. Dia hanya mendengar bahwa Lin Long telah menyinggung anak buah Pan Ying Hao dan tidak mengetahui secara spesifik. Lin Long kemudian memberitahu Chief Long tentang awal mula masalah ini. Jadi begitu. Setelah mendengarkan Lin Long, kepala suku Long tersenyum pahit dan berkata, selain putra tertua, Pan Ying Yao, Pan Ki memiliki tiga putra lainnya. Di antara mereka, putra kedua, Pan Ying Hao, adalah yang paling berbakat dalam studi Rune. Kekuatannya dan koneksinya juga paling kuat. Kedua putranya yang lain lebih rata-rata. Untuk merangsang kedua putra ini untuk berkembang dan sekaligus membina beberapa pemuda berbakat, Pan Ki telah meminta mereka untuk mencari dan membina pemuda tersebut. Kemudian, setengah tahun kemudian, akan ada kompetisi. Pemenangnya akan menerima hadiah tak terduga. Tak hanya itu, yang kalah juga akan dihukum. Mungkin karena peraturan dan regulasi Pan Ki tidak jelas, Pan Ying Hao yang percaya diri dengan kekuatan dan koneksinya langsung mendatangi Tuan Lin untuk merebut orang. Ini juga karena penampilan mengejutkan adik laki-laki Li Yun Hai di tes sebelumnya. Dia tidak akan datang kepada kita secepat itu. Ini bukan masalah kecil. Ada kemungkinan 80 hingga 90 persen bahwa Pan Ying Hao secara pribadi memberi perintah. Oleh karena itu, Pan Ying Hao pasti akan datang. Setelah mendengarkan kata-kata Cif Long, Lin Long menjadi sangat jelas tentang masalah ini. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, jika Tuan Lin tidak ingin menyinggung perasaan Pan Ying Hao, Anda harus melepaskan adik kecil Li Yun Hai. Cif Long akhirnya menyarankan. Apakah menurutmu itu mungkin? Lin Long berkata dengan acuh tak acuh. Kalau begitu Tuan Lin hanya bisa bergabung dengan Tuan Muda Ketiga atau Tuan Muda Keempat. Antara Tuan Muda Ketiga Pan Ying Wu dan Tuan Muda Keempat Pan Ying Wei, kekuatan dan koneksi Tuan Muda Ketiga Pan Ying Wu adalah yang terburuk. Namun, hubungan Tuan Muda Keempat Pan Ying Wei dan Pan Ying Hao lebih dekat, dan dia juga cukup mendominasi. Oleh karena itu, meskipun koneksi dan kekuatan Pan Ying Wei lebih kuat, saya menyarankan agar Tuan Lin memilih Pan Ying Wu. Pan Ying Wu tidak begitu mendominasi, jadi semuanya bisa dibicarakan. Satu-satunya kelemahan adalah setelah Pan Ki Pensiun, Tuan Muda Kedua dan Tuan Muda Keempat pasti akan berada di atas angin. Pada saat itu, mereka berdua pasti akan membalas dendam pada orang-orang yang telah menyinggung mereka. Pada saat itu, tidak peduli seberapa keras Tuan Muda Ketiga Pan Ying Wu berusaha melindungi mereka, itu akan sia-sia. Dan ini hanya terjadi di masa depan. Bahkan hingga saat ini, keduanya masih memiliki kekuatan untuk melakukan trik kotor secara diam-diam. Kata Kepala Balai Long. Tidak masalah, mari bergabung di pihak Pan Ying Wu, kata Lin Long. Dia tidak akan tinggal di Pulau Yang Ning terlalu lama, dan dengan kekuatannya, dia tidak perlu mengkhawatirkan hal ini sama sekali, jadi dia tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan Kepala Balai Long, Lin Long dan Ye Tianyun datang ke rumah Pan Ying Wu. Karena hubungan antara Hol Chief Long dan Lin Long harus dirahasiakan, Hol Chief Long tentu saja tidak ikut dengan Lin Long dan Ye Tianyun, dia hanya bisa menunggu di luar. Setelah sampai di pintu depan mansion dan menjelaskan tujuan kunjungan mereka, Lin Long dan Ye Tianyun diizinkan memasuki halaman dalam. Sebelum memasuki halaman dalam, keduanya mendengar banyak suara di dalam. Begitu mereka masuk, mereka melihat empat puluh atau lima puluh orang di dalam. Sekilas, mereka tahu bahwa mereka adalah beberapa master rune dan murid mereka, tetapi kekuatan mereka tampaknya sangat biasa. Setelah mendengar kabar tersebut, orang-orang tersebut langsung datang untuk menyerahkan diri. Karena kekuatan mereka sendiri tidak terlalu besar, mereka tidak memilih untuk pergi ke dua tuan muda lainnya. Sebaliknya, mereka memilih pergi ke Pan Ying Wu yang paling biasa-biasa saja. Beberapa saat kemudian, beberapa orang keluar dari dalam. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berusia dua puluhan, dengan penampilan biasa dan wajah lembut. Meski begitu, di belakangnya, seorang lelaki tua berusia lima puluhan sedang berbicara dengannya sambil tersenyum, dan beberapa orang lainnya mengikuti di belakangnya. Orang ini seharusnya adalah Pan Ying Wu. Dikombinasikan dengan kata-kata sebelumnya dari Hol Chief Long, Lin Long menebaknya dalam hatinya. Benar saja, beberapa orang datang ke depan semua orang, dan semua orang dengan hormat berkata kepada pemuda itu. Salam, Tuan Muda Ketiga. Yah, maaf membuat semua orang menunggu. Sekarang Tuan Muda ini akan segera membiarkan Tuan Wei menguji informasi dan kekuatan semua orang. Jika Anda memiliki kekuatan, Tuan Muda ini akan mengizinkan Anda bergabung dengan kam Tuan Muda ini. Pan Ying Wu segera berkata. Kemudian, beberapa orang berjalan menuju meja yang telah diletakkan di halaman dalam. Pan Ying Wu adalah orang pertama yang duduk. Dia duduk di kursi samping, dan kursi di depannya diambil oleh lelaki tua bernama Tuan Wei. Karena semua orang tahu bahwa lelaki tua ini adalah penguji utama, tentu saja mereka tidak merasa terkejut. Saat ini, semua orang secara sadar berbaris di depan lelaki tua itu sesuai dengan prinsip first come, first serve. Karena murid yang dibawa oleh Master Rune ini adalah orang-orang yang telah berpartisipasi dalam penilaian, tes tersebut secara alami tidak terlalu merepotkan. Selama orang-orang yang mengantri melaporkan informasi dan hasil penilaian mereka, itu akan baik-baik saja. Karena persyaratan Pan Ying Wu tidak tinggi, orang-orang dengan kekuatan pada dasarnya tidak akan datang kepadanya, jadi pada dasarnya semua orang yang datang diterima olehnya. Tidak lama kemudian, giliran Ye Tianyun. Nama keluarga Li, nama Yun Hai, dari Pulau Ping Sing, memenangkan juara pertama dalam penilaian beberapa hari yang lalu. Kata-kata pertama Ye Tianyun langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya ada dua orang yang berpartisipasi dalam penilaian dengan Ye Tianyun, yang berarti yang lain tidak mengetahui detail Ye Tianyun sama sekali, jadi tentu saja mereka terkejut ketika mendengar kata-kata Ye Tianyun. Bagaimanapun, peringkat pertama dalam penilaian tidaklah rendah, orang terkuat yang telah lulus penilaian sebelumnya hanya bisa masuk 15 besar penilaian. Orang yang meraih juara pertama dalam penilaian terbaru sebenarnya datang ke sini. Berpikir demikian, semua orang memandang Ye Tianyun dengan mata terkejut. Setelah sedikit linglung, Pan Ying Wu berdiri dengan semangat. Orang tua itu belum memeriksa informasi Ye Tianyun, dia sudah bersemangat. Kamu adalah Li Yun Hai, kan? Baiklah, selamat Anda berhasil bergabung di kam Tuan Muda ini. Dia tentu saja tidak khawatir Ye Tianyun palsu, karena dengan suasana Pulau Yang Ning, tidak ada yang berani menyamar sebagai seseorang. Terima kasih, Tuan Muda Ketiga. Ye Tianyun berkata dengan hormat. Siapa Tuanmu? Pan Ying Wu bertanya lagi. Namaku Lin Li. Lin Long yang berada di sebelah Ye Tianyun berkata. Baiklah, bergabunglah dengan Tuan Muda ini bersama-sama. Pan Ying Wu tersenyum. Pada saat ini, lelaki tua Tuan Wei tiba-tiba berkata, Tuan Muda Ketiga, Tunggu. Tuan Wei, ada apa? Pan Ying Wu bingung. Tuan Wei membisikkan sesuatu di telinga Pan Ying Wu. Setelah beberapa saat, Pan Ying Wu berkata kepada Lin Long dengan canggung, Tuan Lin, maaf, Anda tidak lulus pemeriksaan kami, jadi hanya murid Anda Li Yun Hai yang dapat bergabung dengan Tuan Muda ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang melihat ke arah Pan Ying Wu, tidak tahu mengapa Pan Ying Wu tiba-tiba membuat perubahan seperti itu. 642. Tidak, aku tidak bisa meninggalkan Tuan. Ye Tianyun buru-buru berkata. Meskipun dia masih muda, dia tahu bahwa jika Lin Long tidak dapat diterima oleh Tuan Muda Ketiga, itu berarti Lin Long bukan lagi tuannya. Yun Hai, tidak ada jalan lain. Tuan Wei menggelengkan kepalanya dan berkata. Tidak, Ye Tianyun buru-buru berkata. Namun, dia tidak menyelesaikan kalimatnya karena Lin Long sudah menariknya kembali. Yun Hai, jangan khawatir. Lin Long tersenyum dan berkata. Anak muda ini, apakah dia tidak khawatir sama sekali? Melihat Lin Long masih tersenyum, orang-orang di sekitarnya terkejut. Jika itu mereka, mereka tidak akan bisa tersenyum. Lagi pula, murid seperti itu sulit ditemukan, dan sekarang dia akan dibawa pergi oleh orang lain. Sebagai mentor peserta pelatihan, mereka paling mengetahui hal ini. Lagi pula, ada orang yang pergi ke semua pulau di selatan dan tidak bisa menemukan murid yang bisa lulus penilaian. Jika saya adalah Lin Li, saya tidak akan melepaskan murid saya bahkan jika Anda memukul saya sampai mati. Seseorang bahkan mempunyai ide seperti itu. Tuan Muda Ketiga, kenapa saya tidak bisa bergabung? Lalu, Lin Long memandang Pan Ying Wu dan bertanya. Ini, wajah Pan Ying Wu menunjukkan ekspresi malu, dan dia tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Orang tua itu, wajah Tuan Wei menjadi dingin. Tuan Muda Ketiga kami sedang mencari orang-orang berbakat. Anda hanyalah Master Rune Peringkat Ketiga. Bagaimana Anda bisa memasuki rumah Tuan Muda Ketiga dan bekerja untuknya? Tidak bermoral dan tidak kompeten. Saya tidak tahu mengapa Anda memanggil saya Tuan Wei, kata Lin Long. Dia masih memiliki senyuman di wajahnya. Tentu saja yang saya bicarakan adalah kemampuan Anda. Anda hanyalah Master Rune Peringkat Ketiga. Anda mungkin populer di tempat lain, tetapi di Pulau Yang Ning, Anda hanyalah Master Rune Paling Biasa. Kemampuan apa yang Anda miliki? Jika Tuan Muda Ketiga mencari orang seperti Anda, bagaimana dia bisa bersaing dengan Tuan Muda Kedua dan Kempat? Kata Tuan Wei, wajah lamanya penuh sarkasme. Beberapa orang yang baru saja lewat sepertinya adalah Master Rune Peringkat Ketiga. Ye Tianyun berkata dengan bingung. Dia baru saja melihat keseluruhan prosesnya. Mendengar kata-kata Ye Tianyun, sebagian besar orang yang hadir menunjukkan ekspresi malu karena mereka hanya Master Rune Peringkat Ketiga. Karena itu, mereka tidak membela Lin Long karena perkataan Tuan Wei. Tuan Wei sudah punya rencana, jadi setelah mendengar kata-kata Ye Tianyun, dia berkata perlahan, tentu saja, kemampuan adalah satu hal, tetapi yang paling penting adalah kebajikan. Jika kebajikan tidak baik, bagaimana Tuan Muda Ketiga bisa menggunakannya? Oh, Tuan Wei, bagaimana cara mengucapkan, de? Lin Long bertanya dengan acuh tak acuh. Sisanya juga bingung. Mereka tidak tahu bagaimana Tuan Wei tahu bahwa Lin Long tidak bermoral padahal dia baru berada di sini selama beberapa hari. Mungkinkah ada noda pada catatan pemuda ini sebelum dia datang ke Pulau Yangning? Pikiran yang sama muncul di benak mereka semua. Tentu saja, mereka tahu bahwa Tuan Wei dan Tuan Muda Ketiga sedang mencari masalah dengan Lin Long. Jika tidak, mengapa mereka peduli dengan karakternya? Atau mungkin mereka hanya ingin merebut Li Yun Hai? Beberapa dari mereka bahkan lebih yakin dengan tebakannya. Lagi pula, jika pemuda berbakat seperti Li Yun Hai bisa langsung menjadi murid, akan ada banyak manfaat di masa depan. Tentu saja, saya tidak peduli bagaimana keadaan Anda di masa lalu dan saya tidak perlu menyelidikinya. Namun, penampilan Anda di Pulau Yangning tidak bagus, kata Tuan Wei. Penampilannya akhir-akhir ini kurang bagus, mungkinkah pemuda ini melakukan sesuatu yang membuat marah para dewa? Mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak mengalihkan perhatian mereka ke Lin Long. Di antaranya adalah Liu Gang. Liu Gang dan Li Qing baru memasuki halaman dalam setelah Lin Long, jadi mereka tidak punya waktu untuk menyapa Lin Long. Liu Gang tidak bersama Lin Long akhir-akhir ini, jadi dia tentu saja tidak tahu apa yang dilakukan Lin Long. Tentu saja, dia yakin Lin Long tidak akan melakukan tindakan yang melanggar batas. Oh, apa maksud Tuan Wei? Lin Long bertanya. Wajahnya masih acu-tau, seolah dia punya kartu di lengan bajunya. Tentu saja yang saya maksud adalah Anda baru saja melukai bawahan Tuan Muda Kedua Pan Ying Hao. Dengan identitas dan status Tuan Muda Kedua, Anda masih berani melukai bawahannya. Saya khawatir Anda bahkan tidak menempatkan Tuan Muda Ketiga. Di matamu, katakan padaku, mengapa Tuan Muda Ketiga berani merekrut orang sepertimu? Pada akhirnya, suara Tuan Wei menjadi lebih serius. Meskipun Lin Long baru saja melukai bawahan Pan Ying Hao, Tuan Wei tidak terkejut mengetahuinya begitu cepat. Bagaimanapun, melukai bawahan Pan Ying Hao bukanlah masalah kecil. Belum lagi Ye Tianyun telah diam-diam menyelidikinya sejak lama. Apa? Pemuda ini bahkan berani memprovokasi bawahan Tuan Muda Kedua. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Long dengan kaget. Mereka tidak menyangka Lin Long begitu berani. Bagaimanapun, Tuan Muda Kedua Pan Ying Hao adalah orang yang paling mungkin menggantikan Pan Qi sebagai penguasa pulau di masa depan. Jika bukan karena aturan Pan Qi, di Pulau Yang Ning, seseorang seperti Lin Long pasti tidak akan bisa hidup sampai hari berikutnya. Namun, jika pemuda ini berani memprovokasi orang seperti itu, maka dia akan menjadi sangat berani atau memiliki masalah mental. Namun, jelas bahwa pemuda di depan mereka bukanlah poin kedua. Adapun Liu Gang, sudut mulutnya tidak bisa menahan kedutan. Dia awalnya berpikir bahwa tidak peduli seberapa berani Lin Long, dia hanya akan berani melawan orang-orang seperti Chen Yu dan Chen Jun Hao. Dia tidak menyangka Lin Long bahkan berani memprovokasi Tuan Muda Kedua Pan Ying Hao. Dari kejadian di Pulau Ping Sing, dia tidak perlu memahami untuk mengetahui bahwa Lin Long pasti punya alasan untuk menyinggung Tuan Muda Kedua Pan Ying Hao, tapi itu tidak berarti dia bisa menyinggung pihak lain. Bagaimanapun, identitas dan kekuatan Lin Long ada di sana untuk dilihat semua orang. Jika itu dia, dia pasti akan menderita dalam kesunyian. Jika Tuan Muda Ketiga tidak menerimanya, dia tidak tahu bagaimana dia akan menghadapi Tuan Muda Kedua Pan Ying Hao di masa depan. Pada saat ini, Liu Gang tidak bisa tidak mengkhawatirkan Lin Long. Dia hanya berpikir bahwa Lin Long datang ke Tuan Muda Ketiga begitu cepat karena dia ingin Tuan Muda Ketiga menjadi tamengnya terhadap serangan apapun dari Tuan Muda Kedua. Jadi melihat Lin Long ditolak seperti ini, dia tentu saja menjadi khawatir. Setelah menyinggung Tuan Muda Kedua, dia segera mendatangi Tuan Muda Ketiga, mencoba membawa masalah kepada Tuan Muda Ketiga, sungguh orang yang tercelah. Untungnya, Tuan Muda Ketiga mengetahui kebenarannya dan tidak tertipu olehnya. Jika Liu Gang dapat memikirkan hal ini, maka orang lain secara alami juga akan memikirkannya. Beberapa orang yang berada di pihak Tuan Wei bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Meskipun Pan Ying Wu dan Pan Ying Hao tidak memiliki hubungan yang baik, dan bahkan karena persaingan yang dilakukan oleh Pan Qi, mereka masih berada dalam hubungan yang tidak bersahabat. Melihat situasinya menjadi tidak menguntungkan bagi Linlong, Ye Tianyun buru-buru berkata, Tuan Muda Ketiga, Tuan Wei, bukan seperti ini, ini kesalahan pihak lain. Tuan Wei memelototinya dan berkata dengan dingin, apa yang diketahui seorang anak kecil? Dengan identitas Tuan Muda Kedua, bagaimana dia bisa salah? Ye Tianyun cemas dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Linlong sudah menariknya kembali. Tuan Wei, jangan bicara benar atau salah untuk saat ini. Saya hanya ingin bertanya, tadi Anda mengatakan bahwa Tuan Muda Kedua hanya memilih orang yang memiliki kekuatan, saya ingin tahu apakah itu benar. Linlong lalu berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja itu benar, kata Tuan Wei. Meskipun dia tidak tahu apa yang direncanakan Linlong, dia tidak khawatir Linlong akan membuat jebakan untuknya. Kalau begitu, bolehkah saya mengetahui identitas Tuan Wei di rumah Tuan Muda Ketiga? Linlong tersenyum tipis. Tuan Wei adalah kepala dosen di mansion, semua Master Rune berada di bawah kendalinya. Kata Pan Ying Wu di samping. Oh, kalau begitu identitas dan statusnya cukup tinggi, kata Linlong. Tentu saja, wajah Tuan Wei menunjukkan ekspresi bangga. Namun, menurutku kekuatan Tuan Wei tidak memenuhi syarat untuk posisi ini. Linlong tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Apa maksudmu? Saya adalah Master Rune kelas 5 yang akan dipromosikan menjadi Master Rune kelas 6, bagaimana mungkin saya tidak memenuhi syarat? Wajah Tuan Wei merosot. Saya kira tidak demikian. Linlong tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Hahaha. Tuan Wei tiba-tiba tertawa, Saat aku, Wei Jin, menjadi Master Rune kelas 5, kamu mungkin bahkan belum lahir. Yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Menurut mereka, Linlong tidak masuk akal. Bagaimanapun, level Wei Jin di permukaan adalah melalui penilaian Pulau Yang Ning. Bagaimana penilaian itu bisa palsu? Jadi seseorang tidak bisa menahan cibiran. Saya katakan, saudaraku, jangan bersikap tidak masuk akal. Penilaian Tuan Wei dilakukan di bawah pengawasan banyak Master Rune di Pulau Yang Ning. Bagaimana itu bisa palsu? Linlong tidak tergerak dan berkata, Jika Tuan Wei bisa mengalahkanku dalam studi Rune, aku bisa mempercayainya. Hahaha, kamu, Master Rune kelas 3. Lupakan, meskipun aku punya banyak waktu akhir-akhir ini, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Wei Jin mencibir lagi. Bagaimana jika saya mengatakan bahwa jika saya kalah, saya akan meninggalkan Pulau Yang Ning dan membiarkan murid saya, Li Yunhai, bergabung dengan Tuan Muda Ketiga dengan tenang. Linlong tersenyum tipis. Oh, setelah mendengarkan perkataan Linlong, Wei Jin berpura-pura ragu sejenak. Meskipun bersaing denganmu hanya membuang-buang waktu, demi Tuan Muda Ketiga, dengan enggan aku akan bersaing denganmu. Meski berkata begitu, hatinya sudah gembira karena pihak lain pasti kalah dalam kompetisi tersebut. Saat itu, dengan identitasnya, ia bisa langsung merekrut si jenius, Li Yunhai, sebagai bawahannya. Adapun metode sebelumnya, agak sulit, dan Li Yunhai sangat enggan. Yang paling penting adalah pihak lain bersikap masuk akal dalam hal pihak lain melukai rakyat Pan Yinghao. Jika dipublikasikan, wajah Pan Yinghao tidak akan terlihat bagus. Oleh karena itu, tidak diragukan lagi yang terbaik adalah pihak lain mengambil inisiatif untuk menantangnya. Ini bisa menyelamatkan banyak masalah. Selanjutnya, Tuan Muda Ketiga, Pan Ying Wu, segera menyiapkan meja pemurnian dan berbagai peralatan di halaman dalam. Kompetisi akan dimulai sebentar lagi. Lin Li ini benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia hanya Master Rune kelas 3, dan dia ingin menantang Master Rune kelas 5. Dia pasti akan kalah telak nanti. Melihat kompetisi benar-benar akan terlaksana, masyarakat sekitar pun berpikiran seperti itu. 643 Saya adalah Runic Master kelas 5, dan Anda hanya Runic Master kelas 3. Jika saya menguji Anda dengan Runic Magic Array kelas 5, tentu saja itu tidak adil. Oleh karena itu, demi keadilan, mari kita berkompetisi dalam memperbaiki 9 istana Runic Magic Array kelas 3. Siapapun yang memperbaiki 9 istana kelas 3 Runic Magic Array yang terbaik akan menang. Bagaimana dengan itu? Untuk menunjukkan bahwa dia tidak menindas yang lemah, Wei Jin mengatakannya sebelum kompetisi dimulai. Tuan Wei sangat murah hati. Jika itu aku, aku akan langsung memujinya dengan Runic Magic Array kelas 5. Mari kita lihat bagaimana dia menang. Setelah mendengar kata-kata Wei Jin, orang-orang di tempat kejadian hanya bisa mengangguk dan memuji Wei Jin. Mereka merasa bahwa Wei Jin tidak menindas yang lemah, dan karakternya benar-benar lebih unggul dari pihak lain. Tentu saja mereka juga tahu bahwa metode persaingan ini adalah yang paling adil. Lin Long masih muda, dan dia hanya seorang Runic Master kelas 3. Benar-benar tidak adil untuk mengujinya dengan Runic Magic Array kelas 5. Akan adil jika keduanya menggunakan Runic Magic Array kelas 3 untuk membandingkan penguasaan Runologi kelas 3 mereka. Jika Wei Jin, sebagai Runic Master kelas 5, tidak bisa mengalahkan pihak lain di Runologi kelas 3, hanya bisa dikatakan bahwa keahliannya tidak cukup baik, dan dia tidak layak menyandang identitasnya sebagai kelas 5. Master Rahasia Jika Lin Long menang, itu berarti dia sangat menguasai Runologi kelas 3, dan pencapaiannya di masa depan pasti akan berada di atas Wei Jin. Wei Jin sekarang baru belajar Runologi selama bertahun-tahun, dan dia memiliki keunggulan dalam usia. Makanya, meski keduanya berbeda level, kompetisi seperti itu bisa membedakan siapa yang lebih baik. Namun, karena Wei Jin adalah orang pertama yang mengusulkan metode ini, semua orang tentu saja mengaguminya dan merasa bahwa dia murah hati. Kalau tidak, mengapa ada kebutuhan untuk bersaing dengan Runic Magic Array kelas 5? Tentu, Lin Long mengangguk. Oke, kalau begitu mari kita mulai. Dengan mengatakan itu, Wei Jin berkata kepada orang-orang di rumah Tuan Muda ketiga, Array Sihir Rahasia Sembilan Istana Kelas 3 atas. Segera, dua lembar kertas rune dengan Array Sihir Rahasia Sembilan Istana Kelas 3 ditempatkan di dua meja. Runic Magic Array Kelas 3 Sembilan Istana adalah Runic Magic Array khusus. Array ini sangat besar, dan bisa dikatakan sebagai Runic Magic Array terbesar di antara Runic Masters Kelas 1 hingga Kelas 3. Tidak sesederhana menjadi besar, ilmu yang digunakan untuk menggambarnya hampir mencakup ilmu runologi Kelas 1 hingga Kelas 3. Oleh karena itu, ini sering digunakan oleh rune master kelas 3 yang kuat dalam kompetisi untuk melihat siapa yang memiliki pemahaman terdalam tentang rune Kelas 3. Cara yang paling umum untuk berkompetisi adalah dengan memperbaiki lingkaran sihir rahasia Istana Tingkat 3 yang telah sengaja dirusak, dan kemudian melihat siapa yang dapat memperbaiki lingkaran sihir rahasia Istana Tingkat 3 dengan yang terbaik. Karena kompetisi semacam itu sering diadakan, setiap kekuatan besar di Pulau Yang Ning memiliki susunan rahasia. Oleh karena itu, kediaman Tuan Muda ketiga dapat menghabisi dua orang sekaligus. Dua Array Sihir Rahasia Sembilan Istana Tingkat 3 di depan mereka masih utuh. Metode kompetisinya adalah kedua belah pihak membuat 50% dari runic magic Array tidak lengkap, dan kemudian menggunakannya untuk menguji satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa memperbaikinya dengan baik. Biarkan kompetisi dimulai. Selanjutnya, di bawah Suara Tuan Muda ketiga, Linlong dan Wei Jin mulai menggunakan penarune untuk memecahkan susunan rune di kertas rune. Kertas rune ini khusus digunakan untuk kompetisi, sehingga bisa dimodifikasi dengan rune pen. Jika itu adalah runic magic Array biasa yang digambar di kertas rune, bagaimana bisa begitu mudah untuk diubah? Meski kompetisi baru saja dimulai, namun semua yang hadir merasa itu hanya formalitas saja. Bagaimanapun, Wei Jin adalah seorang rune master kelas 5. Dia berjuang untuk naik dari rune master kelas 3, dan dikatakan bahwa dia akan mendapatkan kualifikasi master rune kelas 6. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti familiar dengan rune kelas 3. Dia bahkan seharusnya bisa menggambar Array Sihir Rahasia Istana Kelas 39 dengan mata tertutup. Oleh karena itu, bagaimana dia bisa kalah dari Linlong, yang hanya seorang rune master kelas 3 di usia yang begitu muda? Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menyelesaikan Array Sihir Rahasia Istana Kelas 39 masing-masing. Melihat kertas rune di meja Linlong, Wei Jin merasa bahwa Array Sihir Rahasia Istana Tingkat 3 tingkat 9 milik pihak lain yang tidak lengkap hanyalah cara yang paling biasa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya. Dia berkata, Biarkan aku merasakan runik magic Array Great Runemaster Linlong terlebih dahulu. Perubahan Array Rahasia 9 Istana Kelas 3 juga sangat teliti. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dengan santai. Runik Array yang diubah oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk melakukannya tidak dapat diuraikan bahkan setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, melihat Linlong tampaknya menggunakan metode perubahan yang paling biasa, Wei Jin secara alami semakin membenci Linlong. Wei Jin tidak hanya menghina, tetapi orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala secara diam-diam. Mereka merasa bagaimana metode perubahan biasa Linlong bisa sulit bagi rune master kelas 5, Wei Jin. Baiklah, kalau begitu tolong diperbaiki dulu, Tuan Wei. Tuan muda ketiga di samping mengangguk. Wei Jin segera melangkah ke meja Linlong. Setelah dengan hati-hati melihat runik magic Array yang telah diubah Linlong, dia segera mengambil pena rune dan memperbaikinya. Bau tinta yang kaya kembali tercium di udara. Setelah beberapa saat, Wei Jin telah menyelesaikan tugasnya. Wei Jin terkejut bahwa dia bisa memperbaiki runik magic Array ini dalam waktu sesingkat itu. Sepertinya aku melakukan pekerjaan luar biasa hari ini, pikir Wei Jin dengan kepuasan di dalam hatinya. Dengan pemikiran ini, tindakan penyelesaiannya secara alami sangat elegan. Bagus. Sempurna. Dia layak menjadi rune master kelas 5. Dia benar-benar menyelesaikan runik magic Array dalam waktu sesingkat itu. Jika itu aku, aku tidak akan bisa melakukannya sama sekali. Bukan hanya kamu, aku khawatir bahkan rune master kelas 5 yang kuat pun tidak bisa melakukannya. Begitu Wei Jin menyelesaikan perbaikannya, tepuk tangan meriah langsung terdengar. Semua orang memujinya. Mereka tidak sengaja memujinya, tapi mereka benar-benar merasakan kekuatan Wei Jin. Mendengarkan pujian seperti itu, meskipun Wei Jin telah hidup sampai usia lanjut, dia masih merasa sedikit sombong. Tuan Muda Ketiga di samping juga menganggup diam-diam, merasa bahwa memilih Wei Jin sebagai dosen utama adalah pilihan yang tepat. Baiklah, Saudara Lin, tolong mulai memperbaiki aray sihir rahasia Tuan Wei. Setelah itu, Tuan Muda Ketiga berkata. Saat ini, suasana hening. Mata semua orang terfokus pada Lin Long, tapi wajah mereka penuh ejekan. Mereka siap melihat bagaimana Lin Long akan mempermalukan dirinya sendiri. Lagipula, mereka juga melihat runik magic Array yang telah diubah Wei Jin. Mereka merasa bahwa runik magic Array setelah perubahan Wei Jin tampak tidak dapat diprediksi. Itu jelas jauh lebih rumit daripada runik magic Array milik Lin Long. Bagaimana Lin Long, seorang rune master kelas 3, bisa memperbaiki runik magic Array seperti itu? Namun yang mengejutkan mereka adalah di bawah tatapan mereka, Lin Long sebenarnya tidak bergerak. Sepertinya dia sama sekali tidak berniat memperbaiki runik magic Array. 644 Anak Muda, jangan sombong hanya karena kamu punya kekuatan. Jangan tidak menghormati orang yang lebih tua. Kalau tidak, akan terlambat ketika kamu menabrak tembok. Untungnya, aku, Wei Jin, bukan orang yang picik. Kecil saudara Lin, selama kamu meminta maaf padaku dan pergi, aku tidak akan mempersulitmu. Wei Jin juga mengira Lin Long sudah menyerah, jadi dia berpura-pura sangat murah hati. Adik Lin, beruntunglah kamu bertemu dengan Tuan Wei. Jika kamu bertemu orang lain, mereka akan memulitimu hidup-hidup karena sikapmu. Beberapa orang di sekitar juga ikut menggema. Melihat orang-orang ini, Lin Long tersenyum acuh-ta'acuh. Semua orang salah. Yang ingin saya katakan adalah sepertinya ada masalah dengan runik magic Array yang diperbaiki Tuan Wei. Ada masalah. Nak, kamu benar-benar menggangguku. Saya memperbaiki runik magic Array Anda dengan sangat baik. Apa masalahnya? Mendengar kata-kata Lin Long, wajah Tuan Wei tiba-tiba berubah menjadi jelek. Iya, runik magic Array ini diperbaiki dengan sangat baik oleh Tuan Wei. Bagaimana mungkin ada masalah? Yang lainnya juga marah. Wajah Tuan Muda Ketiga tenggelam. Saudara Lin, ini bukan tempat di mana kamu bisa menggangguku. Begitu Tuan Muda Ketiga, Pan Ying Wu, berbicara, para penjaga di sekitarnya segera mengepung Lin Long. Tampaknya mereka akan segera mengusir Lin Long begitu Pan Ying Wu memberi perintah. Namun, Lin Long berkata dengan bangga, setiap runik magic Array, terlepas dari levelnya, hanya dapat dianggap sebagai runik magic Array jika dapat berfungsi. Namun, runik magic Array di depan kita ini memiliki kesalahan fatal. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan runik magic Array yang paling biasa. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai perbaikan yang berhasil? Ada kesalahan dengan runik magic Array yang diperbaiki dengan sempurna. Menurutku kamu buta, nak. Kamu berbicara omong kosong. Orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk tinggal di Pulau Yang Ning. Begitu suara Lin Long turun, banyak orang langsung mengejeknya. Mereka tidak mencoba untuk mengjilat Tuan Wei, tetapi runik magic Array di depan mereka benar-benar sempurna. Mereka secara alami mengejek Lin Long setelah melihatnya dengan jelas. Mendengarkan apa yang dikatakan semua orang, wajah Wei Jin tiba-tiba menunjukkan ekspresi puas diri, tapi dia tidak secara langsung menambahkan penghinaan pada lukanya. Sebaliknya, dia berkata, mata semua orang tajam, tetapi agar orang lain tidak mengatakan bahwa aku, Wei Jin, tidak realistis. Aku, Wei Jin, secara pribadi akan mengaktifkan susunan rahasia ini untuk membuatmu tidak bisa berkata-kata dengan fakta. Bagus sekali, Tuan Wei. Untuk menghadapi orang-orang seperti itu, kita harus menggunakan fakta untuk membuat mereka tidak bisa berkata-kata. Begitu suara Wei Jin turun, banyak orang langsung bertepuk tangan. Menurut mereka, kebenaran adalah cara terbaik untuk menghadapi orang seperti Lin Long yang terus mengganggu mereka tanpa henti. Untuk menghormati Tuan Wei, saya akan membiarkan Anda tinggal di sini sebentar. Saat ini, Pan Ying Wu menghentikan para penjaga. Kemudian, Tuan Wei mulai mengaktifkan formasi Rune 9 Istana Tingkat 3 yang telah diperbaiki. Meskipun runik-magic array digambar di Rune Paper, itu masih bisa berperan setelah diaktifkan. Hanya saja efeknya jauh lebih lemah. Saat ini, tidak ada yang berbicara. Sebaliknya, mereka memusatkan perhatian mereka pada lingkaran rahasia di depan Tuan Wei. Mereka sedang menunggu runik-magic array diaktifkan sehingga mereka bisa mengalahkan Lin Long dan membuatnya pergi dengan sedih. Di tengah ekspektasi semua orang, Tuan Wei memasang postur paling sempurna. Satu tarikan napas, dua tarikan napas, tiga tarikan napas. Lebih dari sepuluh napas berlalu, dan masih belum ada reaksi dari formasi Rune 9 Istana Tingkat 3. Mungkinkah akan memakan waktu lama untuk mengaktifkan formasi Rune 9 Istana Kelas 3 yang baru diperbaiki? Semua orang merasa sedikit bingung. Namun, setelah lebih dari sepuluh napas, masih tidak ada perubahan pada runik-magic array. Saat ini, semua orang merasa ada yang tidak beres. Jika formasi Rune 9 Istana Tingkat 3 telah berhasil diperbaiki, mengapa perlu waktu lama untuk mengaktifkannya? Mungkinkah memang ada masalah dengan formasi Rune 9 Istana Kelas 3 ini? Dengan pemikiran itu, mereka semua tanpa sadar memandang Lin Long di sebelah mereka. Wei Jin yang berada di lapangan sudah banyak berkeringat. Dia dengan putus asa berteriak dalam hatinya untuk bergerak, tetapi tidak ada tanda-tanda runik-magic array di depannya diaktifkan sama sekali. Pasti ada masalah dengan runik-magic array ini. Pada saat ini, dia akhirnya menyadarinya. Setelah menyadari hal ini, bagaimana dia masih bisa mengaktifkan runik-magic array? Sebaliknya, dia segera memeriksa runik-magic array dalam upaya menemukan kesalahan di dalamnya sehingga dia bisa menebusnya. Dia merasa bahwa dia seharusnya terlalu ceroboh sekarang, sedemikian rupa sehingga dia membuat kesalahan fatal saat memperbaiki runik-magic array. Namun, tidak peduli bagaimana dia memeriksanya, dia tidak menemukan kesalahan apapun dalam memperbaiki runik-magic array. Seiring berjalannya waktu, Wei Jin sekali lagi berkeringat deras, tetapi dia tidak menemukan masalahnya. Setelah 10 menit, dia dengan putus asa menghentikan tindakan sia-sia ini. Maaf, aku tidak bisa memperbaiki formasi rune 9 istana kelas 3 ini. Wei Jin berkata dengan ekspresi cemberut. Aneh, formasi rune 9 istana kelas 3 yang telah diperbaiki ini jelas terlihat bagus. Bagaimana mungkin ada masalah? Tuan Wei adalah rune master level 5, namun dia tidak bisa memperbaiki formasi rune 9 istana kelas 3 ini. Mungkinkah formasi rune 9 istana kelas 3 yang diubah Lin Li begitu sulit sehingga bahkan rune master level 5 seperti Tuan Wei tidak dapat memperbaikinya. Jika itu masalahnya, Lin Li tidak lemah. Tiba-tiba, semua orang berdiskusi dengan lembut. Saat ini, cara mereka memandang Lin Long jelas berbeda. Bagaimana mungkin mereka masih berani memandang rendah dan mengejeknya seperti sebelumnya? Aku tahu itu. Bagaimana saudara Lin bisa dibandingkan dengan orang biasa? Liu Gang, yang sebelumnya gugup terhadap Lin Long, merasa lega, dan senyuman muncul di wajahnya. Mengesampingkan ekspresi ketidakpercayaan di wajahnya, Tuan Muda Ketiga Pan Ying Wu berkata, Tuan Wei tidak dapat memperbaiki formasi rune 9 istana kelas 3 yang telah diubah oleh saudara Lin. Saudara Lin untuk sementara waktu memimpin dalam kompetisi ini. Selanjutnya, saudara Lin, tolong perbaiki formasi rune 9 istana tingkat 3 yang telah diubah oleh Tuan Wei. Jika saudara Lin bisa memperbaikinya, saudara Lin akan menang. Terima kasih, Tuan Muda Ketiga. Lin Long tersenyum tipis, lalu berjalan menuju meja Wei Jin. Lin Li, penguasaanmu terhadap rune tingkat ketiga benar-benar di luar dugaanku, tetapi tidak mungkin bagimu untuk memperbaiki arah rahasia 9 istana tingkat ketigaku, Wei Jin, yang berada di samping, berkata dengan bangga sambil menyilangkan tangan. Orang-orang di sekitar tidak menganggap ada yang salah dengan kalimat ini, karena Wei Jin adalah rune master kelas 5. Kesulitan lingkaran sihir rune yang dia ubah pasti sangat, sangat tinggi. Bagaimana hal itu bisa diselesaikan oleh rune master kelas 3 biasa? 645 Setelah berpura-pura berpikir sejenak, Lin Long mulai menulis. Gerakannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Dia dengan cepat memperbaiki lingkaran sihir 9 istana rune kelas 3 yang diubah oleh Wei Jin. Aku tidak menyangka adik Lin memiliki penguasaan rune kelas 3 yang begitu dalam. Melihat Lin Long memperbaiki lingkaran sihir rune 9 istana kelas 3 dengan begitu cepat, banyak orang di sekitar tidak bisa tidak memujinya. Sekarang, bahkan jika lingkaran sihir 9 istana rune kelas 3 ini tidak dapat diaktifkan seperti yang baru saja diperbaiki Wei Jin, semua orang kagum dengan kemampuan Lin Long sekarang. Lagipula, jika dia tidak memiliki penguasaan mendalam terhadap rune kelas 3, bagaimana dia bisa melakukan ini? Semua orang kagum, hanya wajah Wei Jin yang penuh keterkejutan. Alasannya sangat sederhana. Meskipun lingkaran sihir rune yang dia ubah di permukaan adalah lingkaran sihir rune kelas 3, karena dia menggunakan banyak pengetahuan rune kelas 4 di dalamnya, lingkaran sihir rune yang diubah itu setara dengan lingkaran sihir rune kelas 4. Jika seseorang tidak memiliki penguasaan mendalam terhadap rune kelas 4, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Karena itu, dia sangat yakin tidak akan kalah. Bagaimana dia bisa berpikir pihak lain bisa memperbaikinya dengan mudah? Apakah pemuda ini memiliki kekuatan master rune kelas 4 atau bahkan kelas 5? Pikiran Wei Jin terlintas dengan pemikiran seperti itu. Adik Lin, coba aktifkan lingkaran sihir rune ini dan lihat apakah itu bisa diaktifkan. Wei Jin berkata dengan ekspresi jelek. Dia hanya bisa berharap lingkaran sihir rune pihak lain tidak dapat diaktifkan seperti miliknya sekarang. Oke, Lin Long tersenyum tipis. Saat ini, dia mulai mengaktifkan lingkaran sihir rune ini. Tidak seperti Wei Jin barusan, lingkaran sihir rune ini sudah diselimuti cahaya biru redup hanya dalam beberapa tarikan napas. Seluruh lingkaran sihir rune memiliki niat membunuh. Adik Lin telah sepenuhnya memperbaiki lingkaran sihir rune 9 istana kelas 3 ini. Semua orang tidak bisa tidak mengatakannya. Adik Lin telah memperbaiki lingkaran sihir rune ini, jadi adik Lin telah memenangkan kemenangan terakhir pertandingan ini. Tuan ketiga Pan Ying Wu membuat keputusan akhir. Aku tersesat. Wei Jin berkata dengan ekspresi jelek. Dalam pertandingan seperti itu di depan semua orang, tidak peduli seberapa tebal kulitnya dia, tidak peduli berapa banyak konspirasi yang ada dalam pikirannya, dia tidak dapat menggunakannya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu percaya diri dan tertipu oleh kekuatan pihak lain. Jika aku kalah, aku akan meninggalkan tempat ini. Namun, adik Lin, rune master kelas 3 sepertinya bukan kekuatanmu, bukan. Wei Jin berkata dengan sedikit kengganan. Ketika mereka mendengar ini, semua orang memandang Wei Jin dengan bingung. Mereka tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Dalam lingkaran sihir rune yang saya ubah ini, saya menggunakan pengetahuan literatur rune kelas 4. Jika Anda tidak memiliki kekuatan master rune kelas 4, tidak ada cara untuk memperbaikinya. Wei Jin menatap Lin Long dan berkata, dia sudah kalah, tidak peduli apa, dia harus meninggalkan kamtuan muda ketiga, jadi dia tidak takut mengungkap tipuannya. Tentu saja, dia tidak bermaksud menyerang Lin Long. Dia hanya bingung. Benar, saya memiliki kekuatan rune master kelas 4. Hanya saja saya membuat kesalahan kecil selama penilaian dan gagal dalam penilaian. Lin Long mengangguk. Jadi begitu, Wei Jin mau tidak mau berkata. Dia merasa jauh lebih baik setelah mendengar kata-kata Lin Long. Ketika mereka mendengar bahwa Lin Long memiliki kekuatan rune master kelas 4, pandangan semua orang pada Lin Long secara alami berbeda. Kebanyakan dari mereka adalah master rune kelas 3. Bahkan jika ada master rune kelas 4, butuh waktu lama untuk lulus penilaian. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti Lin Long yang memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda? Jadi, mereka tentu saja mengaguminya. Menurut mereka, Lin Long pasti melakukan kesalahan jika tidak lulus penilaian master rune kelas 4, bukan karena dia tidak cukup kuat. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memperbaiki lingkaran sihir rune ini? Adik Lin, bukankah aku baru saja memperbaiki lingkaran sihir rune mu sepenuhnya? Mengapa aku tidak bisa mengaktifkannya? Pada saat ini, Wei Jin akhirnya bertanya. Alasan mengapa dia tidak bertarung sampai mati dengan Lin Long juga karena ini? Dia tidak bisa memahaminya. Jelas sudah diperbaiki, tetapi tidak berhasil. Melihat Wei Jin mengajukan pertanyaan ini, semua orang juga menajamkan telinga mereka, dan pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi. Tuan Wei, bukankah Anda mengatakan bahwa karakter saudara Lin tidak bagus? Jika itu masalahnya, menurutku saudara Lin tidak perlu membimbingmu, bukan? Saat ini, suara seperti itu tiba-tiba terdengar di tempat kejadian. Liu Ganglah yang berbicara. Kata-kata Liu Gang membuat wajah Wei Jin langsung menjadi malu. Bukan hanya Wei Jin, tapi orang-orang di sekitarnya juga sama. Merekalah yang sebelumnya mengkritik Lin Long. Ini salah orang tua kecil ini. Wei Jin tersenyum pahit. Sebelumnya, demi keegoisanku sendiri, untuk mendapatkan seorang jenius seperti Li Yunhai, aku menjebak adik Lin. Tuan Wei, apa maksudmu? Ketika mendengar ini, wajah Tuan Muda Ketiga Pan Ying Wu langsung tenggelam. Meskipun dia biasa-biasa saja, dia adalah satu-satunya di antara putra Pan Ki yang sopan dan tidak main-main. Jadi, ketika dia melihat Wei Jin melakukan ini di depannya, wajahnya secara alami berubah menjadi jelek. Tuan Muda Ketiga, kesalahan adik Lin karena melukai anak buah Tuan Muda Kedua bukan pada adik Lin. Itu karena Tuan Muda Kedua mengirim seseorang untuk merampok Li Yunhai, dan kemudian adik Lin melukai pihak lainnya. Ini kebenarannya, tapi demi keegoisanku sendiri, aku menyalahkan adik Lin. Jawab Wei Jin. Tuan Wei, Anda mengecewakan saya. Pan Ying Wu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berkata langsung kepada Lin Long, adik Lin, saya juga bersalah dalam masalah ini. Jika saya tidak mempercayai Tuan Wei, ini tidak akan terjadi. Dia benar-benar tidak tahu tentang masalah ini. Ketika dia mendengar Tuan Wei berkata demikian, dia mengira itu benar, jadi dia langsung mengatakan bahwa dia tidak menerima perkataan Lin Long. Lin Long melihat bahwa dia tidak berbohong, jadi dia tidak bermaksud memasukkannya ke dalam hati. Dia berkata, Tuan Muda Ketiga, jangan dimasukkan ke dalam hati. Masalah ini salahku. Sekarang aku meminta maaf kepada adik Lin. Kuharap kamu bisa memaafkanku. Wei Jin lalu berkata dengan hati-hati. Karena Tuan Wei sangat tulus, saya khawatir saya harus menerima permintaan maaf Anda. Lin Long tersenyum tipis. Terima kasih, adik Lin. Wei Jin sangat gembira. Yang tidak diketahui Wei Jin adalah jika dia tidak begitu tulus, Lin Long juga perlu berhati-hati karena dia berada di Pulau Yang Ning. Kalau tidak, segalanya tidak akan mudah. Kemudian Wei Jin bertanya dengan hati-hati, Saya ingin tahu apakah adik Lin dapat memberi tahu saya jawabannya sekarang. Tentu saja, Lin Long mengangguk lalu menjelaskan alasannya. Jawabannya sangat sederhana. Lin Long baru saja menggunakan kamuflase di seluruh lingkaran sihir rahasia. Cara ini sangat populer pada tahap tertentu setelah ini di kehidupan sebelumnya. Bahkan Master Rune di atas kelas 6 mungkin akan menyukainya, jadi wajar jika Wei Jin tidak bisa memperbaikinya. Kamuflase tidak sulit untuk diucapkan. Ketika hal itu dikatakan, semua orang segera menyadarinya. Mulut Wei Jin bergerak-gerak, dan dia bahkan tiba-tiba merasa bahwa dia tidak boleh kalah dari Lin Long karena ini. Tapi bagaimanapun juga, semua orang lebih mengagumi Lin Long. Bagaimanapun, Lin Long tampaknya menjadi satu-satunya orang di seluruh Pulau Yang Ning yang bisa membuat Master Rune yang lebih kuat darinya mengakui kesalahannya dan menggunakan kamuflase yang aneh. Selanjutnya, Lin Long secara alami memasuki rumah Pan Ying Wu dengan lancar. Adapun Wei Jin, dia pergi dengan tenang. 646. Sedangkan untuk posisi ketua dosen, Pan Ying Wu tentu saja memilih calon lain. Meskipun Lin Long lebih baik dari Wei Jin sebelumnya, dia hanya Master Rune kelas 3 atau 4, jadi dia secara alami tidak memenuhi syarat. Adapun Pan Ying Wu, meskipun dia kehilangan Wei Jin, dia mendapatkan seorang jenius muda seperti Ye Tian Yun pada saat kritis ini, jadi tidak ada kerugian. Tuan Muda Kedua datang berkunjung. Setelah peninjauan, Pan Ying Wu baru saja hendak membuat pengaturan selanjutnya, tetapi tiba-tiba terdengar suara penjaga di luar pintu. Sebelum Pan Ying Wu keluar untuk menyambut mereka, seorang Tuan Muda yang anggun telah masuk ke halaman dalam dengan beberapa pelayan. Penampilan Tuan Muda ini sedikit mirip dengan Pan Ying Wu, namun dia bersudut dan memiliki aura agresif. Dibandingkan dengan Pan Ying Wu yang biasa-biasa saja, rasanya seperti surga dan bumi. Lin Long tidak perlu menebak untuk mengetahui bahwa orang ini adalah Tuan Muda Kedua Pan Ying Hao. Dan pihak lain mungkin ada di sini untuk dia dan Ye Tian Yun. Aku penasaran kenapa kakak kedua datang terburu-buru. Pan Ying Wu sedikit mengernyit. Meskipun dia biasa-biasa saja, dia masih memiliki sifat seperti Tuan Muda. Pan Ying Hao masuk ke halaman dalam rumahnya tanpa izin, yang tentu saja membuatnya sedikit tidak senang. Kakak ketiga, kamu benar-benar mampu, jauh lebih kuat daripada saudara keduamu. Bahkan aku tidak bisa merekrut Li Yun He itu sebagai murid, tapi kamu melakukannya secara langsung. Aku, saudara keduamu, sangat mengagumimu. Kata Pan Ying Hao sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terus mengatakan bahwa Pan Ying Wu sangat kuat, semua orang tahu bahwa dia sedang menyindir. Begitu ucapan ini keluar, suasana langsung menjadi sedikit mencekam. Kakak kedua, aku tidak mengerti maksudmu. Pan Ying Wu pura-pura bingung. Dia tahu tentang situasi Lin Long sebelumnya, jadi dia secara alami mengetahui seluk-beluknya. Karena Li Yun He telah membuat pilihan, maka saya tidak akan memaksakannya. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kekuatan pulau Yang Ning kita. Kata Pan Ying Hao. Begitu dia mengatakan ini, matanya tiba-tiba beralih ke Ye Tian Yun, dan kemudian berkata, adik laki-laki ini adalah Li Yun He, kan? Begitu dia mendengar ini, Lin Long mendongak ke arahnya. Bagaimanapun, orang ini belum pernah melihat Ye Tian Yun sebelumnya. Fakta bahwa dia bisa mengenali Ye Tian Yun secara sekilas berarti dia pasti sudah mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum datang. Sepertinya orang tersebut bukanlah playboy biasa. Pikiran seperti itu terlintas di benak Lin Long. Tuan muda ketiga, saya Li Yun Hai. Ye Tian Yun buru-buru menjawab. Meskipun Ye Tian Yun lambat, dia tahu apa yang harus dilakukan di bawah bimbingan kakeknya. Meskipun samar-samar dia bisa mengatakan bahwa Pan Ying Hao, Pan Ying Wu, dan yang lainnya adalah musuhnya. Mem, Pan Ying Hao mendengus pelan. Pada saat yang sama, aura kuat tiba-tiba memancar dari tubuhnya, menghantam Ye Tian Yun di depannya. Darah Ye Tian Yun mendidih, dan wajahnya menjadi sangat pucat. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat itu, sesosok tubuh melintas, dan Lin Long berdiri di depan Ye Tian Yun, menghalangi tekanan Pan Ying Hao. Ekspresi Pan Ying Wu jelek ketika dia berkata, kakak kedua, ini tempat kakak ketiga. Meskipun kekuatan dan pengaruhnya jauh lebih lemah daripada Pan Ying Hao, dan dia biasanya merasa rendah diri di depan Pan Ying Hao, sekarang Pan Ying Hao telah sampai di depan pintunya, dan di depan begitu banyak bawahannya, bagaimana dia bisa mentolerirnya. Kakak ketiga, jangan panik. Senyuman muncul di wajah tampan Pan Ying Hao, lalu senyuman itu tiba-tiba menghilang, dan dia berkata kepada Lin Long dengan dingin, ini pasti Lin Li. Iya, Lin Long menganggup, wajahnya tanpa ekspresi. Dua kata pendek ini menunjukkan keberanian Lin Long, lagi pula, dia menghadapi Pan Ying Hao, yang hampir bisa dikatakan menutupi langit dengan satu tangan di pulau Yang Ning. Jika itu mereka, mereka bahkan tidak punya waktu untuk tersenyum, bagaimana mereka berani berbicara dengannya seperti yang dilakukan Lin Long. Tapi ketika mereka memikirkan Lin Long melukai bawahan Pan Ying Hao sebelumnya, mereka merasa lega. Cek cek, sepertinya kamu tidak kuat, tapi kamu benar-benar berani. Wajah Pan Ying Hao menjadi dingin. Di pulau Yang Ning, kecuali ayahnya, siapa yang berani menunjukkan rasa tidak hormat padanya? Dia tidak menyangka bahwa Lin Long tidak hanya melukai bawahannya, tetapi dia juga tidak menganggapnya serius di hadapannya. Beraninya kamu, beraninya kamu berbicara dengan Tuan Muda Kedua. Beberapa bawahannya berteriak. Dan mereka semua siap untuk bergerak, sepertinya mereka ingin segera memberi pelajaran pada Lin Long. Mereka telah mengikuti Pan Ying Hao begitu lama, tetapi kapan mereka pernah menghadapi situasi seperti ini? Pan Ying Hao mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Dia kemudian memandang Lin Long, dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Anda melukai bawahan saya. Orang yang dia sukai dan percayai saat ini sedang dirawat. Kalau tidak, dia pasti akan mengumpat di tempat kejadian. Benar, kata Lin Long. Oh, kalau begitu aku hanya bisa melumpuhkanmu. Meskipun kata-kata Pan Ying Hao tidak keras, kata-kata itu mengungkapkan semacam rasa dingin pada saat ini. Itu adalah rasa dingin yang menusuk tulang. Semua orang di sekitar tahu bahwa Pan Ying Hao akan bergerak. Lin Li ini mungkin sudah tamat. Pikiran yang sama terlintas di benak mereka. Meskipun Pan Ki telah menetapkan peraturan ketat di pulau itu, ini adalah putra Pan Ki yang paling disukai dan paling berbakat. Sekalipun Pan Ying Hao melanggar peraturan, apa yang bisa dilakukan Pan Ki padanya? Paling-paling, dia hanya akan dihukum selama beberapa hari. Oleh karena itu, bagi semua orang, setelah Pan Ying Hao mengucapkan kata-kata seperti itu, Lin Long sudah dianggap setengah mati. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Lin Long sekarang adalah Pan Ying Wu, tetapi di mata semua orang, bagaimana Pan Ying Wu bisa berselisih dengan Pan Ying Hao karena Lin Long. Bagaimanapun, Lin Long tidak menunjukkan bahwa dia kuat, dan bahkan jika Lin Long dibunuh oleh Pan Ying Hao, Pan Ying Wu masih akan mendapat manfaat darinya karena Ye Tian Yun telah bergabung dengan sektenya. Dalam keadaan seperti itu, tidak bijaksana menyinggung Pan Ying Hao karena Lin Long. Oleh karena itu, di mata semua orang, Pan Ying Hao pasti akan meninggalkan Lin Long. Namun, yang mengejutkan semua orang, Pan Ying Wu berdiri saat ini. Kakak kedua, Kakak Lin telah bergabung dengan sekte saya. Pan Ying Wu berdiri di depan Lin Long dan memandang Pan Ying Hao dengan dingin. Kakak ketiga, kamu ingin menyinggung perasaanku karena orang luar ini. Pan Ying Hao memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Pan Ying Hao sangat terkejut karena Lin Long sebenarnya hanyalah orang luar, dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu Pan Ying Wu. Dia tidak tahu mengapa Pan Ying Wu menentangnya demi dia. Kakak kedua, aku tidak ingin kalah dalam pertarungan denganmu di masa depan, jadi aku tidak bisa kehilangan siapapun. Terlebih lagi, saudara Lin juga bersalah karena melukai anak buahmu. Pan Ying Wu menatap Pan Ying Hao dengan tatapan membara, dan ada sedikit kegigihan dan tekat di matanya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Baiklah, kalau begitu, kita bersaudara akan bertemu di medan perang di masa depan. Pan Ying Hao berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, dia menatap Lin Long. Sedangkan untukmu, Lin Li, semoga beruntung. Pan Ying Wu bisa melindungimu untuk sementara, tapi tidak selamanya. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia pergi bersama beberapa anak buahnya. 647. Setelah Pan Ying Hao dan yang lainnya pergi, Pan Ying Wu menghibur Lin Long, Saudara Lin, jangan khawatir, ini Pulau Yang Ning, ada formasi rune, ditambah Anda adalah bawahan saya, saudara kedua saya tidak akan berani main-main. Itu bagus, kata Lin Long. Namun, di dalam hatinya, dia tidak berpikir demikian. Dia merasa Pan Ying Wu agak naif. Lagi pula, bahkan organisasi bayangan gelap pun berani melakukan hal seperti itu dalam formasi rune, apalagi Pan Ying Hao yang sangat berbakat dan akan mewarisi jubah Pan Qi di masa depan. Namun, Lin Long tentu saja tidak peduli dengan hal seperti itu. Dengan kemampuannya, dia sama sekali tidak peduli dengan Pan Ying Hao. Satu-satunya orang yang dia khawatirkan adalah Ye Tian Yun. Tuan Muda Ketiga, apa yang terjadi dalam persidangan 10 hari kemudian? Lin Long lalu bertanya. Orang lain tidak tahu banyak tentang dunia rahasia dan cobaan ini, jadi tidak diragukan lagi yang terbaik adalah bertanya kepada seseorang seperti Pan Ying Wu. Alasan mengapa Lin Long ingin mengetahuinya secara alami karena dia ingin mendapatkan serai ungu es. Mendengar pertanyaan Lin Long, Pan Ying Wu berkata, ujian ini khusus untuk murid muda seperti Li Yun Hai yang baru saja memasuki Pulau Yang Ning, jadi alam rahasia biasanya hanya membuka dua tingkat. Oh, Lin Long tidak bisa tidak terkejut. Dia tidak tahu di mana serai ungu es itu tumbuh. Jika tumbuh setelah level kedua, bagaimana dia bisa mendapatkannya? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah ada serai ungu es di tingkat pertama dan kedua. Setiap beberapa tahun, selalu ada orang yang memperoleh serai es ungu di alam rahasia dan menjualnya. Bukan rahasia lagi bahwa ada rumput serai ungu beku di alam rahasia, jadi Pan Ying Wu tidak terkejut dengan pertanyaan Lin Long. Dia hanya sedikit penasaran, kamu ingin serai ungu es ini untuk apa? Alasan mengapa dia penasaran adalah meskipun ada rumput serai ungu beku di alam rahasia, itu tidak umum. Sulit bagi orang untuk mendapatkannya kecuali mereka beruntung. Karena itulah rumput kapur ungu beku di dalamnya menjadi sangat berharga. Ini untuk memurnikan sejenis pil, kata Lin Long. Rumput serai ungu beku ini dapat digunakan untuk memurnikan pil. Fakta bahwa ia dapat mengintegrasikan ki dan darah ke dalam formasi rune telah diteliti oleh pemilik pena rune sebelumnya. Bahkan Pan Ki tidak mengetahuinya, jadi Lin Long tidak takut untuk mengatakan tujuannya. Oh, mendengar perkataan Lin Long, Pan Ying Wu mengangguk, tidak curiga sama sekali. Kemudian, dia melanjutkan, tidak ada rumput kapur ungu beku di tingkat pertama dan kedua. Ini, senyuman masam muncul di wajah Lin Long. Saat ini, Pan Ying Wu berkata, tapi tahun ini, lapisan ketiga rumput kapur ungu beku harus dibuka, tapi ada syaratnya. Kondisi apa, Lin Long mau tidak mau bertanya. Hanya Li Yun Hai yang bisa lulus kompetisi dan mengungguli yang lain di lantai pertama dan kedua untuk masuk lima besar. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan bisa masuk ke lantai tiga, apalagi rumput kapur beku ungu, Pan Ying Wu dikatakan. Apakah begitu, Lin Long tidak bisa menahan nafas lega. Sepertinya kakak Lin mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap adik Li Yun Hai. Mata Pan Ying Wu berbinar ketika dia melihat Lin Long tidak khawatir dengan persaingan. Karena kekuatannya sendiri, dia hanya mampu merekrut Ye Tian Yun yang memiliki bakat dan kekuatan karena alasan ini. Dan karena Ye Tian Yun merupakan murid yang baru memasuki Pulau Yang Ning, menurutnya kemampuannya tentu tidak sebaik mereka yang sudah hampir setahun berada di Pulau Yang Ning, sehingga ia tidak memiliki banyak harapan dalam uji coba ini. Dia tidak menyangka Lin Long begitu percaya diri sehingga Ye Tian Yun bisa masuk lima besar. Meskipun Yun Hai memulainya lebih lambat dari banyak orang di angkatan ini, saya memiliki kepercayaan padanya. Lin Long mengangguk. Ye Tian Yun sudah sangat berbakat, dan dia memiliki kakek yang sangat kuat untuk mengajarinya, ditambah lagi dia menjadi sangat kuat di kemudian hari, bagaimana mungkin dia bahkan tidak masuk lima besar. Tentu saja, jika didasarkan pada kekuatan, secara alami tidak ada masalah, tetapi dia takut akan masalah, belum lagi dia sekarang telah sepenuhnya menyinggung Pan Ying Hao, jika Pan Ying Wu menghalangi, maka sulit untuk mengatakannya. Jadi Lin Long bertanya, sidang ini adil dan adil, bukan? Saudara Lin, apa maksudmu? Pan Ying Wu sedikit bingung. Tentu saja, aku khawatir kakak keduamu akan mempermainkannya, kata Lin Long. Sejauh yang saya tahu, dunia rahasia benar-benar adil dan adil, tetapi Anda juga tahu bahwa kekuatan saya jauh lebih buruk daripada saudara kedua saya, jadi jika dia tahu cara untuk merusak keseimbangan ini, saya tidak tahu. Pan Ying Wu tersenyum pahit. Dan jika dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu, aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya bisa mengandalkanmu, saudara Lin. Oh, Lin Long mengangguk, tidak mengungkapkan pendapat apapun. Kemudian, Pan Ying Wu mengadakan jamuan makan untuk menghibur Lin Long, Ye Tianyun, dan pendatang baru lainnya. Skala perjamuannya sangat kecil, hanya beberapa teman Pan Ying Wu yang diundang, sedangkan Pan Ying Hao tentu saja tidak mengundang. Lin Long bertemu dengan kakak laki-laki Pan Ying Wu, Pan Ying Yao dijamuan makan. Bakat Pan Ying Yao lebih buruk dari Pan Ying Wu, ditambah lagi dia menyebabkan masalah besar di masa lalu, dia langsung ditinggalkan oleh Pan Qi, bahkan dalam kompetisi antar saudara seperti ini, jadi dia hanyalah seorang playboy, dia harus tersenyum ketika dia melihat Pan Ying Wu. Tentu saja, perjamuan tersebut bukannya tanpa keindahan, keindahan Pulau Selatan memang anggun dan anggun, namun tidak terlihat di mata Lin Long. Sebagai kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, Lin Long telah melihat segala macam keindahan, bahkan dalam kehidupan ini, wanitanya seperti si Tu Feng, Su Qingqing, Su Ran Ran, dan wanita cantik lainnya tidak sebanding dengan keindahan tersebut. Namun, seorang gadis muda berusia sekitar 16 atau 17 tahun masuk, dan mata Lin Long berbinar. Suara wanita muda ini merdu seperti suara air mengalir, dan setelah dia memasuki aula, seluruh aula seolah-olah menyala. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu, dan wajah putih kremnya selalu memiliki senyuman tipis dan indah. Melihat Lin Long menutup mata terhadap wanita cantik lainnya, tetapi hanya melihat gadis ini beberapa kali lagi, seorang pria di meja yang sama yang mengaku tahu segalanya berkata kepada Lin Long, Saudara Lin, kamu punya mata yang bagus, wanita ini adalah kecantikan nomor satu di Pulau Yang Ning kami. Karena penampilan Lin Long sebelumnya, tentu saja, orang-orang menyanjungnya. Lin Long tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Seseorang di sampingnya berkata dengan penuh semangat, siapa namanya? Bahkan jika saya menyebutkan namanya, Anda tidak akan berani berbicara dengannya, latar belakangnya tidak kecil. Kata orang yang tahu segalanya. Kalimat ini tidak perlu diucapkan, semua orang bisa melihatnya, karena kedua bersaudara Pan Ying Yao dan Pan Ying Wu sedang berbicara dengannya sambil tersenyum, belum lagi Tuan Muda Pulau Yang Ning yang ada di sekitarnya. Setelah menunggu semua orang tertarik, orang yang tahu segalanya berkata, dia adalah. Namun, Sok tahu itu tidak berlanjut, karena pada saat kritis ini, gadis itu tiba-tiba berjalan ke arah mereka. Siapa yang dia cari? Untuk sesaat, pertanyaan ini muncul di benak semua orang. 648. Wanita muda itu perlahan berjalan ke arah Lin Long dan tersenyum, bolehkah saya bertanya apakah Tuan Muda ini adalah Lin Li, Tuan Muda Lin? Semua orang di sekitar tidak bisa tidak merasa sangat iri ketika mereka melihat seorang wanita muda yang cantik dan mempesona menyapa Lin Long. Tentu saja, mereka tidak mengira itu karena Lin Long luar biasa. Mereka mengira Lin Long mampu menarik perhatian wanita muda itu sepenuhnya karena dia memiliki murid jenius, Li Yun Hai. Jika tidak, mengapa wanita muda itu akan menyambutnya secara pribadi? Jadi, mereka tentu saja iri pada Lin Long karena memiliki murid seperti itu. Ya, Lin Long mengangguk, apakah kamu mengenalku? Sejujurnya, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita muda ini. Wanita muda itu tersenyum manis pada Yan Ran, Tuan Muda, Anda adalah orang pertama yang berani berkonflik dengan saudara laki-laki saya yang kedua. Bagaimana mungkin saya tidak mengenali Anda? Adikmu yang kedua, Lin Long mengerutkan kening. Dia sedikit bingung karena menurut informasi yang dia dengar tentang Pan Ying Yao dan saudara laki-lakinya, mereka sepertinya tidak memiliki adik perempuan. Dari mana asal wanita muda ini? Kak Lin, aku yakin kamu bingung, kan? Saat ini, Pan Ying Wu berjalan mendekat dan berkata, Mulan memang adik perempuan dari kami bersaudara. Namun, dia bukan adik kandung kami, karena dia hanya anak angkat. Jadi begitu, Lin Long mengangguk. Pan Ying Wu melanjutkan, Kami masih belum mengetahui latar belakang Mulan, tapi karena dia sangat cantik, orang tuanya pasti berasal dari klan yang kuat. Kakak ketiga, kamu bercanda. Mulan memutar bibirnya. Baiklah, Mulan, aku tidak akan menggodamu lagi. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini saudara Lin Li. Pan Ying Wu tersenyum. Kakak ketiga, kamu tidak perlu mengatakan itu. Tuan muda Lin sangat anggun dan menawan. Bahkan jika tidak ada yang memperkenalkannya, aku akan bisa mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Jadi wanita muda ini adalah adik perempuan Pan Ying Wu dan yang lainnya. Mereka telah mendengar bahwa dia sangat cantik, dan memang benar ketika mereka melihatnya hari ini. Bagaimana mungkin ada anak muda yang berani mempunyai gagasan tentang Mulan? Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Nona Mulan, apakah Anda di sini untuk membela saudara kedua Anda? Lin Long memandang Mulan dan tersenyum tipis. Tuan muda Lin, Anda salah paham. Saya tidak akan membantu saudara-saudara saya. Mulan buru-buru melambaikan tangannya dan melanjutkan, wanita ini hanya penasaran ada seseorang yang berani memprovokasi saudara kedua. Oleh karena itu, aku datang untuk melihat siapa orang itu. Tentu saja tidak, ini semua berkat Tuan muda ketiga, kata Lin Long. Adik laki-laki ini pasti murid Lin Gong Si, Li Yun Hai. Mulan memandang Ye Tianyun yang berdiri di samping Lin Long dan bertanya. Ya, Ye Tianyun menganggup dengan jujur. Seperti yang diharapkan dari pria berbakat. Mulan memuji, lalu mengganti topik, Adik Yun Hai, saya kira kamu juga akan berpartisipasi dalam uji coba dalam 10 hari. Tentu saja aku akan berpartisipasi, Mulan, apa maksudmu? Pan Ying Wu di sampingnya tanpa sadar bertanya. Pan Mulan selalu berada di sisi ayahnya, Pan Ki, jadi dia lebih berpengetahuan dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Selain itu, dia sering berinteraksi dengan saudara-saudaranya, jadi dia secara alami mengetahui beberapa hal tentang Pan Ying Yao. Aku baru saja mendengar dari kakak kedua bahwa seorang pemuda jenius dari keluarga Rune bermarga huang di West Looking Ridge di wilayah selatan akan datang ke Pulau Suncalem dalam beberapa hari ke depan dan bergabung dengan sektenya, kata Mulan. Keluarga Rune bermarga huang di West Looking Ridge di wilayah selatan. Pan Ying Wu tercengang. Sebagai putra Pan Ki, dia secara alami mengenal beberapa keluarga Rune di wilayah selatan, tapi dia tidak bisa memikirkan keluarga Rune terkenal yang bermarga huang di West Looking Ridge di wilayah selatan. Melihat Pan Ying Wu seperti ini, Mulan tidak bisa menahan senyum, kakak ketiga, keluarga huang Rune ini hanyalah sebuah keluarga kecil, namun meskipun keluarganya kecil, telah menghasilkan seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam seratus tahun. Pada titik ini, Mulan berhenti sejenak, dan kemudian melanjutkan, saudara ketiga, apakah Anda ingat ketika ayah kembali dari wilayah selatan tahun lalu, dia menghabiskan lebih dari setengah bulan berbicara tentang tidak dapat merekrut seorang jimat jenius dari wilayah selatan. Tentu saja aku ingat, tidak hanya pada saat itu, tetapi bahkan beberapa hari yang lalu, aku mendengar dia berbicara tentang bakat pemuda yang tidak kalah dengan kakak kedua. Pan Ying Wu mengangguk. Pada titik ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, mungkinkah pemuda yang akan bergabung dengan kakak kedua adalah orang jenius yang dibicarakan ayah. Ya, Mulan mengangguk. Aku kenal pemuda ini, dia dipanggil Huang Tong. Pada saat ini, seorang pria parubaya di meja terdekat berdiri dan berkata kepada Pan Ying Wu dan yang lainnya. Oh, Luda, cepat beritahu kami secara detail. Pan Ying Wu buru-buru berkata kepada orang itu. Dia secara alami cemas karena musuh tiba-tiba mendapatkan bala bantuan yang begitu kuat, dan ingin mengetahui informasi pastinya. Pria parubaya bernama Luda Buru-buru berkata, bakat Huang Tong ini sangat terkenal di seluruh West Gazing Ridge. Saya mendengar bahwa pada usia 10 tahun, dia telah mempelajari studi jimat keluarga Huang secara menyeluruh. Karena bakatnya adalah sangat mengejutkan, banyak kekuatan besar ingin menerimanya sebagai murid, dan bahkan Tuan Pulau Pan ingin membawanya ke Pulau Yang Ning saat itu, tetapi keluarga Huang tidak mau melepaskannya. Sekarang, Tuan Muda Ketiga benar-benar telah mengalahkan mereka. Ini benar-benar tidak terduga. Sebenarnya dia adalah seorang pemuda dengan bakat luar biasa. Tuan Muda Ketiga itu seperti seekor harimau yang memiliki sayap. Ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi gelap. Bagaimanapun, mereka adalah anggota faksi Pan Ying Wu, jadi bagaimana mereka bisa merasa nyaman dengan kekuatan pihak lain. Ekspresi Pan Ying Wu secara alami menjadi lebih tidak sedap dipandang. Awalnya, kekuatan Pan Ying Yao jauh lebih kuat darinya, dan ada beberapa pemuda berbakat. Sekarang, dengan masa mudanya, Pan Ying Wu telah meninggalkannya jauh di belakang. Dia awalnya menantikan tambahan baru, Ye Tianyun, yang baru-baru ini tampil luar biasa. Kini, kabar seperti itu praktis telah memadamkan api harapan di hatinya. Kekuatan kakak kedua pada awalnya jauh lebih kuat daripada kakak ketiga, jadi tidak banyak perbedaan dalam memiliki masa muda seperti itu. Namun, ada berita yang sama sekali tidak baik untuk kakak ketiga. Kata Mulan. Berita apa? Mendengar kata-kata Mulan, Pan Ying Wu terkejut. Hasil dari uji coba ini mungkin mempengaruhi waktu kakak ketiga dapat memasuki ruang budidaya. Jika kinerja kakak ketiga dalam uji coba ini buruk, ayah akan mengurangi waktu Anda dapat memasuki ruang budidaya. Kata Mulan. Apa? Pan Ying Wu langsung berteriak kaget. Ruang budidaya, orang-orang di sekitar tidak mengerti apa arti ketiga kata tersebut, jadi mereka tidak mengerti mengapa Pan Ying Wu begitu tertekan. Namun, Lin Long tahu bahwa umpan balik memori dari Pena Rune berisi pengenalan rincin tentang ruang budidaya. Ruang budidaya ini adalah tempat terpisah di wilayah rahasia. Mengandalkan seluruh susunan Rune, itu memiliki efek meningkatkan budidaya. Bahkan jika seseorang dengan bakat buruk masuk, kekuatan Rune mereka akan meningkat secara tak terduga. Dan jika seseorang dengan talenta tinggi masuk, itu seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Karena berbagai alasan, waktu pembukaan ruang budidaya dibatasi, dan karena itu, hanya putra Panki seperti Pan Ying Wu yang bisa masuk. Sekarang dia mendengar bahwa hasil percobaan ini akan mempengaruhi waktu dia bisa memasuki ruang budidaya, bagaimana mungkin Pan Ying Wu tidak terkejut. Mulan, apakah ini benar? Pan Ying Wu buru-buru bertanya. Ayah sendiri yang mengatakannya. Pada saat itu, dia tidak yakin, tapi dari nada bicaranya baru-baru ini, kemungkinan besar memang begitu. Kata Mulan. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Pan Ying Wu menjadi lebih buruk lagi. Awalnya, hasil kompetisi tidak terlalu penting baginya, tapi sekarang setelah ada hukuman seperti itu, itu adalah masalah hidup dan mati. 649 Satu-satunya harapan Pan Ying Wu tertuju pada Li Yunhai. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Huang Tong menjadi terkenal di usia yang begitu muda, sampai-sampai ayahnya sendiri harus melakukan perjalanan ribuan mil ke West Watching Ridge, bakatnya sungguh luar biasa. Bagaimana Li Yunhai bisa membandingkannya? Selain pemuda berbakat lainnya di bawah kakak kedua, dan bahkan kakak keempatnya memiliki satu atau dua pemuda yang baik, Pan Ying Wu langsung merasakan semua harapan berubah menjadi debu. Dia merasa kali ini, dia bahkan tidak akan mendapat bagian dari rampasannya. Oleh karena itu, Pan Ying Wu yang putus asa pergi lebih awal, dan seluruh perjamuan juga berakhir dengan buruk. Akumulasi pengalaman hidup Linlong selama bertahun-tahun secara alami melihat alasan mengapa Pan Ying Wu pergi lebih awal, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, karena dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Lagi pula, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Wu di kehidupan sebelumnya, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa bakat Ye Tianyun luar biasa, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dialah yang dapat membunuh Pan Qi dan duduk di atasnya. Posisi penguasa pulau-pulau Yang Ning di masa depan. Tentu saja ia tidak akan meremehkan lawannya, lagi pula remaja yang mampu memukau Pan Qi bukanlah karakter biasa-biasa saja, adapun remaja lain yang memiliki bakat luar biasa, mereka pun berjuang selangkah demi selangkah hingga bisa mencapai posisi mereka saat ini. Di waktu berikutnya, Linlong secara alami mengerahkan seluruh energinya pada Ye Tianyun, agar Ye Tianyun bisa mendapatkan hasil yang baik dalam uji coba, dan dengan lancar lolos kelima besar. Linlong tidak peduli apakah dia bisa membantu Pan Ying Wu atau tidak, satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah Ye Tianyun bisa masuk lima besar, dan kemudian lolos ke lantai tiga, sehingga ada harapan untuk mendapatkan Purple Frost Lime. Rumput. Waktu berlalu tanpa tergesa-gesa selama beberapa hari. Linlong mengira hari persidangan akan tiba dengan damai, namun dia tidak pernah menyangka akan ada tamu tak diundang yang muncul di pagi hari-hari kelima. Di luar pintu, berdiri seorang pria parubaya dengan wajah muram. Kamu adalah Linli, pria itu berkata dengan dingin. Iya, bolehkah aku tahu siapa kamu? Linlong berkata dengan ringan. Saya Lu Yu. Saat menyebut namanya, ekspresi pria itu langsung menjadi sedikit sombong. Lu Yu, maaf, aku belum pernah mendengar tentangmu. Linlong menggelengkan kepalanya. Kamu, jejak kemarahan muncul di wajah pihak lain, tapi dia dengan cepat menekannya. Nak, ku dengarku sangat arogan, tapi bertemu langsung denganmu tidak sebaik mendengar tentangmu. Aku tidak akan bertele-tele denganmu. Aku, Lu Yu, adalah Master Aula Sun Calam Island, dan Chen Yu adalah sahabatku. Setelah mendengar kata-kata Chen Yu, Linlong memikirkan orang seperti itu. Lagi pula, di Pulau Pingsing, Chen Yu membual tentang hubungan baiknya dengan Hallmaster Lu. Dia tersenyum dan berkata, Oh, jadi itu Hallmaster Lu. Apa yang membawamu ke sini? Izinkan saya bertanya, Apakah Anda membunuh keponakan Grandmaster Chen Yu, Chen Jun Hao? Lu Yu bertanya dengan dingin. Jadi bagaimana jika aku? Lalu bagaimana jika aku tidak? Jika itu masalahnya, secara alami aku akan menjatuhkanmu dan menyerahkanmu kepada Tuan Pulau untuk ditangani. Oh, aku memang ingin membunuh Chen Jun Hao itu. Namun, kekuatanku lemah dan aku berada dalam formasi rahasia Pulau Sun Calam. Beraninya aku bergerak. Linlong berkata dengan acuh tak acuh. Omong kosong. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Lu Yu memelototi Linlong, berharap melihat sesuatu yang berbeda di mata Linlong. Hmm, karena Hallmaster Lu bersikeras bahwa saya yang melakukannya, maka saya hanya dapat mengatakan bahwa saya benar-benar melakukannya. Baiklah, Hallmaster Lu, tolong lakukan itu, kata Linlong dengan tenang. Tidak ada cara untuk berargumentasi dengan orang seperti itu, jadi Linlong hanya mengakui bahwa dia membunuh Chen Yu. Linlong secara alami dapat melihat bahwa Lu Yu tidak memiliki bukti apapun, dan tidak berani melakukan apapun padanya. Kalau tidak, mengapa Lu Yu datang menanyainya? Kamu, Lu Yu sangat marah sehingga dia tidak dapat berbicara. Setelah beberapa saat, dia berkata, Tunggu saja. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan sekarang karena Tuan Muda Ketiga melindungimu. Aku, Lu Yu, akan menjatuhkanmu suatu hari nanti. Setelah mengatakan itu, dia pergi dengan gusar. Selain dibuat marah oleh Linlong, Lu Yu juga marah dengan situasi Pulau Yangning saat ini. Jika bukan karena ide pemilik Pulau Panki, Tuan Mudanya tidak akan merekrut bawahan, dan Linli tidak akan menjadi bawahan Panyingu. Jika tidak, bahkan jika dia tidak memiliki bukti apapun, dia bisa saja menangkap Linli dan menyiksanya selama beberapa hari. Linlong tidak mengambil hati masalah ini. Begitu Lu Yu pergi, dia segera melemparkan masalah ini ke pikirannya. Hari-hari berikutnya benar-benar lancar. Segera, itu adalah hari persidangan. Pagi ini, semua murid dan orang-orang terkait yang berpartisipasi dalam persidangan berkumpul di aula di luar Istana Suncalem. Dikatakan bahwa aula ini adalah pintu masuk ke alam mistik. Mereka yang memasuki aula dibagi menjadi tiga kubu. Pemimpin dari tiga kubu adalah ketiga putra Panqi. Tentunya, karena aturan Panqi, ketiga putranya telah merekrut semua pemuda yang cukup umur untuk mengikuti persidangan di Pulau Suncalem sebagai bawahan mereka. Ketiga kubu itu dibagi menjadi dua sisi aula. Selain kursi baris pertama, orang-orang lain di setiap kam semuanya berdiri. Linlong dan Tuan Muda Ketiga Panyingu sedang duduk bersama di barisan depan. Hal ini tentu saja membuat para Master Rune yang mengikuti Panyingu iri. Mereka hanya iri, tapi tidak berani berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka tidak memiliki murid seperti Li Yunhai. Setelah duduk bersama Panyingu, Linlong menyadari bahwa banyak tatapan terfokus padanya. Bahkan beberapa tetua Pulau Suncalem di panggung depan juga mengalihkan pandangan mereka kepadanya. Tatapan ini dipenuhi dengan segala macam emosi. Ada yang kaget, ada yang bingung, ada yang mencibir, dan ada yang marah. Linlong menutup mata terhadap tatapan ini. Sebagai kaisar bela diri di kehidupan sebelumnya, dia telah melihat pemandangan besar yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan dalam kehidupan ini, dia telah mengalami banyak adegan besar. Oleh karena itu, dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Tatapannya perlahan menyapu sekeliling. Linlong menyadari bahwa di antara tiga kubu, kubunya memiliki jumlah murid paling sedikit yang berpartisipasi dalam persidangan. Hanya ada sekitar 30 murid, sedangkan kubu Tuan Muda Kedua Panyinghao memiliki sekitar 70 hingga 80 murid. Bahkan Kam Tuan Muda Kempat Panyinghui mempunyai sekitar 40 murid. Perkemahan Panyinghao tidak hanya memiliki banyak murid. Dengan pandangan sekilas, Linlong bisa melihat beberapa pemuda berbakat. Litong juga berada di Kam Panyinghao. Meski dikalahkan oleh Ye Tianyun, Litong tetap penuh kesombongan. Jelas, bergabung dengan kubu Panyinghao membuatnya penuh percaya diri. Faktanya, hanya dengan pandangan sekilas, Linlong menemukan bahwa dia dengan arogan memprovokasi arah Ye Tianyun. Para pemuda ini secara alami tidak ada di mata Linlong. Namun, tatapan Linlong dengan cepat berhenti di suatu tempat. Di sana, tepat di sebelah Tuan Muda Kedua Panyinghao, duduk seorang pemuda yang berbeda. Di seluruh adegan, kecuali dia, tidak ada pemuda lain yang berpartisipasi dalam persidangan yang dapat duduk di baris pertama, dan pemuda ini duduk di sebelah Panyinghao. 650. Huang Tong adalah orang yang sombong dan menyendiri. Seorang runemaster di samping Panyinghao ingin mengobrol dengannya, tetapi Huang Tong sama sekali mengabaikannya, menyebabkan wajah runemaster menjadi sangat jelek. Meski merasa malu, runemaster hanya bisa tersenyum. Dari sini, seseorang dapat melihat status Huang Tong di hati Panyinghao. Setelah beberapa saat, ketika hampir semua orang telah tiba, seorang pemuda di kampan Yinghui tiba-tiba berkata kepada Panyinghui sambil tersenyum, Saudara ketiga, saya mendengar bahwa Anda sangat percaya diri dalam persidangan ini. Beberapa hari yang lalu, Anda sebenarnya menentang kedua saudaraku karena seseorang. Linlong tidak tahu siapa Panyinghui, tapi dia langsung tahu bahwa pihak lain adalah Panyinghui. Dia secara alami mendengar ejekan dari kata-kata pihak lain. Benar saja, begitu Panyinghui selesai berbicara, seseorang dari kampnya segera ikut campur. Tuan muda keempat, kamu salah. Orang yang dibantu oleh Tuan muda ketiga hanyalah seorang runemaster kelas tiga. Bagaimana dia bisa mempunyai kekuatan? Sedangkan untuk muridnya, kekuatan apa yang dimiliki murid runemaster kelas tiga? Tuan muda ketiga sebenarnya menyinggung Tuan muda kedua karena orang seperti itu. Dia semakin malu. Tuan muda kedua memiliki seorang jenius seperti Huang Tong. Selain beberapa orang jenius di pihak kita, mustahil bagi murid Tuan muda ketiga untuk masuk lima besar. Tuan muda ketiga masih berani menyinggung Tuan muda kedua. Lelucon yang luar biasa. Wajah Panyinghui memerah ketika dia mendengar ejekan seperti itu, tetapi dia tidak dapat berkata apa-apa karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat menyangkal orang-orang ini sama sekali. Adapun orang-orang di sekitarnya juga diam karena tidak memiliki rasa percaya diri sedikitpun. Berbeda dengan kubu Panyinghui, semua orang di pihak Panyinghui memasang ekspresi puas diri di wajah mereka. Panyinghui tersenyum. Kakak ketiga, jangan ambil hati karena perkataan bawahanku. Saat dia berbicara di sini, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, apakah kamu benar-benar akan menyinggung saudara kedua karena rune master kelas tiga itu? Bagaimana dengan ini, saudara keempat? Selama kamu membuat orang itu meminta maaf kepada saudara kedua, saudara kedua dan saya akan memberikan yang terakhir dari lima tempat kepada kamu, oke? Bagaimanapun juga, kita adalah saudara, jadi kamu tidak perlu terlalu menderita. Semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka Panyinghui akan mengatakan hal seperti itu. Mereka segera mengalihkan pandangan ke Panyinghou yang berada di sisi lain. Panyinghou tidak mengatakan apa-apa, menunjukkan bahwa dia diam-diam setuju. Kali ini, semuanya tergantung pada bagaimana Tuan Muda ketiga, Panyinghou, akan memilih. Apakah dia akan menyeret Linli keluar untuk dihukum oleh Panyinghou, atau akankah dia menyinggung perasaan Panyinghou dan Panyinghui sepenuhnya karena Linli? Semua orang pasti mempunyai pemikiran seperti itu. Setelah hening beberapa saat, Panyinghou tiba-tiba mencibir, Saudara kedua, saudara keempat, terima kasih atas niat baik Anda, tetapi saya, Panyinghou, tidak akan memakan makanan seperti itu. Saya tidak makan makanan ringan. Baiklah, kakak ketiga, sepertinya aku salah menilaimu. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya hari ini. Wajah Panyinghou menjadi gelap saat dia menatap Panyinghou dengan dingin. Awalnya, dia meminta Panyinghui mengucapkan kata-kata itu hanya untuk menggoda Panyinghou. Sekalipun Panyinghou benar-benar berkompromi, pada akhirnya dia tidak akan memberikan keuntungan apapun kepada Panyinghou. Siapa sangka Panyinghou akan langsung menolak? Tuan pulau telah tiba. Pada saat itulah sebuah suara datang dari luar aulah. Setelah mendengar suara ini, suasana kembali tenang. Pandangan semua orang beralih ke pintu masuk aulah. Segera, seorang lelaki tua jangkung berambut perak muncul di depan semua orang. Itu adalah penguasa pulau-pulau yang ning, Panyinghou. Sesampainya di tempat kejadian, Panyinghou tidak mau mengungkapkan ekspresi puas saat melihat para pemuda di bawah ketiga putranya. Dia tidak banyak bicara, dan langsung mengumumkan pembukaan alam mistik. Setelah itu, hamparan awan putih yang luas muncul di tengah-tengah lorong antara ketiga kubu. Yang membuat orang mendecahkan lidah karena takjub adalah tangga batu yang tampak ilusi namun nyata muncul di tengah awan. Melihat ke bawah tangga batu, semua orang semakin tercengang karena sebenarnya ada alun-alun yang sangat luas di bawah tangga batu. Alun-alun ini tampaknya sebesar seluruh pulau yang ning. Pada saat ini, bahkan orang yang paling tidak fleksibel pun dapat mengetahui bahwa kotak ini adalah alam mistik tingkat pertama. Alun-alun itu tidak kosong, ada ratusan baris loh batu di atasnya, dan ada sekitar seratus loh batu di setiap barisnya. Melihat ini, Linlong juga sedikit terkejut. Dia tidak terkejut dengan betapa megahnya alun-alun itu, tapi alun-alun itu sebenarnya mirip dengan alun-alun di alam mistik kota bintang surgawi. Mungkinkah Master Rune yang mengatur kedua arai Rune ini berasal dari garis keturunan yang sama? Pemikiran yang agak tidak masuk akal ini bahkan muncul di benak Linlong. Ini adalah ujian pertama alam mistik tingkat pertama. Kalian masing-masing memilih satu baris, dan setiap baris memiliki seratus pertanyaan. Mari kita lihat siapa yang menyelesaikan pertanyaan paling banyak pada akhirnya. Suara panki terdengar di telinga semua orang. Baiklah, sekarang semuanya memasuki alam mistik secara berurutan. Saat panki berbicara, para pemuda yang hadir semuanya berjalan menuruni tangga batu. Setelah memasuki alun-alun, mereka semua memilih satu baris satu per satu. Itu sebenarnya adalah tempat yang luar biasa. Linlong, yang memasuki dunia rahasia untuk pertama kalinya, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di hatinya. Sedikit menoleh, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan, karena dia menemukan bahwa yang berdiri di sampingnya ternyata adalah Li Yunhai. Li Yunhai, alasan kenapa aku kalah darimu sebelumnya adalah karena kamu kebetulan memahami satu atau dua pertanyaan lebih baik dariku, itu saja. Hari ini, ada seratus pertanyaan, dan seratus pertanyaan ini lebih komprehensif. Pengetahuanmu tidak ada bandingannya untukku, jadi kamu tidak akan menjadi lawanku, dan pasti akan diinjak-injak di bawah kakiku. Wajah Li Tong menunjukkan ekspresi bangga. Setelah kalah sebelumnya, ia memang sedikit putus asa, namun setelah kembali, ia memikirkannya dengan cermat dan merasa bahwa itu bukan karena kekuatannya tidak sebaik Li Yunhai, melainkan karena Li Yunhai kebetulan berspesialisasi di bidang itu. Karena pemikiran ini, dia masih memiliki kesombongan hingga saat ini. Kamu salah, kamu tidak sebaik aku, di masa lalu, dan di masa depan. Ye Tianyun berkata dengan bangga. Nada suara Ye Tianyun tidak perlu dipertanyakan lagi, dan ketika dia mengatakan ini, dia sepertinya mampu mendominasi seluruh dunia. Ini adalah temperamen yang muncul secara alami, tidak perlu bertindak sama sekali. Li Yunhai ini telah banyak berubah. Melihat Ye Tianyun seperti ini, Li Tong terkejut. Jika sebelumnya Ye Tianyun hanyalah seekor semut, maka pada saat ini, temperamen yang dia tunjukkan seperti naga. Tidak, ini pasti ilusi, ini pasti ilusi, bagaimana mungkin Li Yunhai ini tiba-tiba berubah. Li Tong dengan putus asa memberi isyarat pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Bagaimana dia bisa tahu bahwa dalam waktu singkat ini, setelah pengajaran Linlong, seluruh pribadi Ye Tianyun telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Meski kekuatannya saat ini masih sangat lemah, namun kondisi pikirannya telah memasuki ranah lain yang bahkan tidak bisa disentuh oleh Li Tong. Mulai Tere Arno More Articles 2 Red Terima kasih. 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 Terima kasih.